bismillahirrohmanirrohim day in my life asap sepuloh day guys didia asap jeng barudak keren ngaropi dah butuh inspirasi atau hidup tegai setelah ngaropi didia barudak memutuskan untuk healing 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 kakebon disini aku baru tahu bahwa healing itu tidak perlu ke tempat wisata guys ternyata ke kebon juga lebih baik dan lebih pres selain lebih baik lebih pres ada manfaatnya juga guys healing kakebon ternyata healing kakebon itu melancarkan pencernaan dan melancarkan BAB guys bagi kalian yang ada masalah dengan pencernaan disini asap merekomendasi healing kakebon dan healing kakebon tidak disarankan untuk orangtua yang sudah setruk guys Oke jadi asap ngelanjutkan perjalanan ndak perjalanan karena lumayan jauh seperti aku sebelum mengenalmu dan setelah aku mengenalmu aku dijauhin sama kamu betapa sakitnya hati aku setelah sakitnya hati aku disini aku langsung ngalah gedang biar healingnya dijauhi sama godaan-godaan syaiton bukan hanya menjauhkan godaan-godaan setan disini gedang juga menjauhkan dari godaan juri pocong atau hal-hal mistis dan hal apapun itu dan setelah memilih pohon gedang yang terbaik untuk kehidupan lanjut bekerja sama untuk mendapatkan suatu keindahan yaitu gotong royong bekerja sama untuk memanjat pohon yang sangat tinggi seperti tingginya cita-citaku untuk mendapatkanmu setelah memanjat pohon gedang disini temanku menemukan berupa surat yang isinya sangat mengejutkan guys disini aku langsung buka dan ternyata isi suratnya adalah temukan suatu benda hitam yang ada tali merahnya jika sudah ketemu simpan di tempat penyimpanan air untuk warga dan jika tidak ketemu maka salah satu diantara kalian bakalan tidak ada yang selamat dikarenakan Asep dan teman-teman tidak percaya hal-hal kayak gitu disini Asep melanjutkan mau istirahat di tempat sambil memotong gedang yang seger setelah Asep mau mengambil pisau untuk mengeksekusi gedang disini Asep menemukan surat yang tadi padahal ini surat sudah Asep buang jauh-jauh dan anehnya padahal ini Asep sudah dibuang jauh-jauh kalau misalkan ini suatu misteri yang harus dipecahkan dan menyangkut nyawa teman-teman disini Asep langsung mengambil keputusan untuk memecahkan suatu misteri ini mungkin ini surat dari lelukur penunggu pasir kincir selamat menikmati dan Alhamdulillah juga yang dimaksud isi surat itu ketemu juga guys setelah mencari kemana kaditu kadie akhirnya tali merah itu ada di pohon gedang yang dibawah guys alohu akbar la ilaha illallah alohu akbar didi ayah didi itu ayah dih naku maha gusti berarti lain gedang ya mah anu ngejauh kenti setan te anggar we doa lanjutkan anu mecahkan misteri anu tadi cek dina surat sambil nga doa ngederek dek ayat kursi lanjutkan Asep ngawani kendiri nyetek edek nyokot anu dimaksud dina surat eta kere sekhideng anu ditalianku warna berem jadi Asep kareka panggi naun anu dimaksud dina surat eta langsung we ditaikan bakatku siun nah didi aku Asep ngasih dicokot anu dimaksud dina surat ah mau mikirken seletingmu kak wajar we da kerpanik atuh lanjutkan anu cek dina surat tadi didi Asep ande ke tempat anu penyimpanan cai paragi warga dah ucek bejana kududitenen didinya tah benda anu hideng te teruskan berjalan memenuhi syarat anu dina surat eta dah lamun teka laksanaken cenah bakalan ayanu mawot salah sahigi mung ah cek orang tecan kawin alhamdulillah juga dan akhirnya ala ilah iloh loh etanah aloh akbar jurus joko kendil aloh akbar iiii ala ilah iloh loh muhammad rasulullah ngees ngees see you next again guys musik ndega Terima kasih telah menonton